Kalau ini benar, sungguh film ini tak pantas diedar dan termasuk kampanye hitam terhadap ajaran agama Berbagi itu ke orang yang membutuhkan dan kekurangan, ini malah berbagi ke yang lebih kaya Tapi diingatkan, saya tidak membuka donasi, itu Hai everyone, I'm Yusukim, welcome back to my youtube channel Nah guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak bebek saja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, galau, atau lagi banyak masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang rangkuman informasi yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia selama beberapa waktu terakhir Dan langsung aja kita mulai dari informasi pertama Informasi pertama datanya dari Livi, yang baru-baru ini sudah buka suara teman-teman atas dugaan dia Yang menggalang donasi untuk membeli sebuah mobil yang akan diberikan kepada ibunya By the way, mungkin ada nih dari teman-teman yang belum kenal dengan sosok Livi Renata Dan jika lo seandainya kalian belum kenal, yuk mari kita kenalan dengan siapa itu Livi Renata Seperti yang banyak diketahui oleh para netizen, Livi Renata mulanya dikenal sebagai gamer e-sport Seperti Mobile Legends, Paloran, hingga PUBG Kepopulerannya di dunia e-sport membuatnya dikenal oleh banyak orang Ia pun mulai sering nih diundang di berbagai konten Youtube dan juga program televisi Tak hanya itu, dia juga diketahui telah membuat debutnya dalam berakting melalui film Love in Game Bahkan dia juga bermain dalam beberapa series guys Livi Renata diketahui menempuh masa pendidikannya dengan bersekolah di Bina Bangsa International School Salah satu sekolah standar internasional terfavorit Hal ini tak lain, dikenalkan dirinya yang memiliki latar belakang keluarga yang berkecukupan Bagaimana tidak nih guys, Livi sempat mengaku bahwa biaya sekolah per bulan alias SPP yang dibayarkannya itu biasanya mencapai 8,5 juta rupiah Well, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai Livi Renata Lantas, apakah yang terjadi dengannya? Jadi guys, baru-baru ini, Livi Renata itu mendadak menjadi trending topic di PlatformX Dan setelah aku cari tahu kenapa dia trending, ternyata dia itu trending Dikarenakan dirinya ini berhasil memiliki mobil mewah untuk sang ibunda Akan tetapi, alih-alih mendapatkan pujian Ada nih beberapa dari netizen yang seperti kayak nyinyir ataupun julid sama dia Hal itu, lantaran netizen mendudiknya membeli mobil itu dari sumbangan penggemarnya Kecurigaan mengenai asal-mahasal dana pembelian mobil itu bermula Usai salah satu akun Twitter mengunggah dua foto terkait pembelian mobil mewah tersebut Nah, pada foto pertama diperlihatkan tampilan laman aplikasi traktir miliknya Livi Renata Nah, disinilah orang-orang itu menilai bahwa dia itu meminta sumbangan untuk membelikan mobil kepada ibunya Dalam foto tersebut dituliskan, mau beliin mami mobil Terlihat pula nih, bila ia itu sudah mencapai 60,2% dari target yang didapat Namun sayangnya, tidak diketahui secara pasti berapa target yang ingin dicapai oleh Livi Sementara itu, pada foto kedua, terdapat tangkap layar yang berisikan unggahan Instagram dari sang ibunda Dalam foto itu, terlihat ibunya Livi lagi berposenih di depan sebuah mobil Mercedes tipe SUV footy Berbalut pita merah di bagian cupnya Ia juga tampak tersenyum manis Sang ibunda lantas mengucapkan terima kasih kepada putrinya Diduga lantaran, mobil tersebut merupakan hadiah dari sang anak Ia juga mengungkapkan rasa bangganya untuk Livi Renata Kemudian melalui broadcastnya, Livi juga mengatakan dia tersenang ibunya menyukai mobil tersebut Finally, bisa beliin my mom something big, by the way I'm so glad she like it Aku senang dia menyukainya Jadi guys, selalu melihat bagaimana postingan tersebut Banyak banget nih dari netizen yang sudah memberikan komentar pro dan juga kontra Dan coba kita baca ya, seperti apa komentar-komentar dari netizen mengenai hal yang satu ini Yang kaya makin diperkaya Yang nyumbang makin boncos Tapi semoga yang nyumbang emang lebih kaya Sebenernya bebas ya Toh kalau ada yang mau ngasih pun tanpa paksaan kan Walaupun ngeliatnya nggak rela dikit sih Tapi yaudahlah ya, kembali ngurusin hidup masing-masing Terus ada lagi yang komen Lagian nggak pasti pada nyumbang Woy lah Yang ikut nyumbang yang ada di pikirannya pada saat itu apa ya Yang disumbangkan lebih kaya dari yang nyumbang Masih banyak nih orang yang berhak mendapatkan sedekah Katanya kaya beli mobil aja nunggu disumbang Orang yang ngejokes dan juga ngejelekin Livi Renata Mungkin mereka belum pernah ketemu langsung ya Sebaik dan sehambal itu dia sama orang baru Salah satunya adalah ke gue nih Gue yang awalnya hanya fans eh malah jadi temen Semua yang udah ketemu dia pasti setuju sama gue Berbagi itu ke orang yang membutuhkan dan kekurangan Ini malah berbagi ke yang lebih kaya Emang yang kaya makin kaya Yang miskin nggak kaya Emang aneh banget Gue juga taunya dia orang kaya Tapi kok bikin ginian? Ini adalah tutorial memperkaya orang kaya Sebagai orang mediocre Merasa sedih Mau minta-minta banyak lebih susah Tapi belum sekaya orang kaya Lah ini orang kaya tapi minta-minta Oke temen-temen Jadi seperti itu telah beberapa komentar-komentar dari netizen Dan terbaru Usah dirinya ramai diperbincangkan Livi Renata buka suara melalui broadcastnya Melalui kesempatan itu Dirinya menegaskan Dirinya itu tidak membuka donasi Dan itu adalah selfie eksklusif Seperti aku langsung dari lambe turah Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Livi Mari kita baca Mungkin perlu mengklarifikasi beberapa hal segera Manager saya itu menyuruh saya berbicara setelah semuanya meredah Tidak khawatir karena saya mendapatkan tanda terima Tapi diingatkan saya tidak membuka donasi Itu selfie eksklusif Take it how you want Tapi aku akan membiarkanmu bersenang-senang dan ngobrol dulu Jika manager saya mengizinkan Saya akan menunjukkan harga sebenarnya mobil tersebut Dan jumlah yang saya dapatkan dari traktir Kalau misalnya dari traktir bisa beli mobil Aku akan minta sebuah rumah juga And also a private jet And if no miss is all I need to get that Then yaudah Well jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Livi Kesimpulannya adalah Dia itu tidak membuka donasi guys Yang di traktir ini Itu adalah untuk selfie eksklusif Bukan buka donasi Begitu guys Dan guys bagaimanakah berapa kalian Tentang hal yang satu ini Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar Next ke informasi yang berikutnya Yaitu tentang bagaimana kontroversi film Kiblat Terbaru nih Tim produksi memutuskan untuk menarik poster film Kiblat Dari peredaran Jadi guys sebelumnya diketahui Bahwa Leo Pictures Bekerjasama dengan Legacy Pictures Dan 786 Productions Akan menayangkan film Kiblat pada tahun ini Namun belum ada tanggal pasti penayangannya Film Kiblat sendiri bercerita tentang seorang wanita Per nama Ainun Diceritakan ayahnya yang dipanggil Abah Telah meninggal dunia Dan Ainun ingin mengenal lebih jauh Mengenai sang Abah Namun Ainun tidak tahu Jika semasa hidup Abahnya Sang Abah menyebarkan sebuah ajaran Dan karena dirinya yang pengen mengenal lebih jauh sang Abah Ainun harus masuk ke ajaran Yang disebarkan oleh Abahnya di desanya Dari situlah pengalaman misis Mulai dialami oleh Ainun Kejadian janggal sering ia alami Seperti diteror oleh makhluk tak kasat mata Tak hanya dialami oleh Ainun nih Rini dan Bagas Dua sahabatnya pun mengalami berbagai kejadian janggal Seperti kejadian berpindah Kiblat Saat sholat yang dialami oleh Bagas Rini dan Bagas merasa Jika kampung halaman Abah Ainun terasa aneh Seperti tidak ada azan Padahal di kampung tersebut terdapat sebuah masjid Tak disangka Ternyata Abah Ainun merupakan orang Yang mengajarkan ajaran sesat Ajaran sesat tersebutlah yang membuat ia Dan dua sahabatnya mengalami kejadian aneh Dan janggal Kemudian pada hari kamis tanggal 21 Maret yang lalu New Picture sudah merilis poster dan trailer Film Kiblat di berbagai platform Mereka juga menggelar kompresi verse Terkait bagaimana film tersebut Namun baru beberapa jam setelah poster Dan juga trailernya dirilis Banyak banget loh dari netizen yang sudah memberikan kritikan For the example Disini ada salah satu main page Di aplikasi X yang mengatakan seperti ini Gue capek ya Nggak ada ide kah Stop horror pakai lambang agama Ini udah penistaan jatuhnya Kiblat itu identik banget sama sholat Dan ibadah agama gue Cancel Nggak mau tahu Harus cancel Selain itu Ustadz Hilmi Pirdausi Yang merupakan pimpinan YPI Baitul Hikmah Juga menyerahkan bagaimana pendapatnya Melalui platform X Beliau mencuitkan Dengan skala hormat Kepada para produser film Indonesia Tolong hentikan membuat film horror Seperti film Kiblat ini Sama sekali tidak mendidik Bahkan membuat sebagian orang Jadi takut sholat Dulu Kejadian yang sama juga terjadi Pada sequel film makmum Yaitu Hanzab Dan sejenisnya Yuk bisa yuk buat film Usul religi yang lebih berkualitas Agak lain Biar hasilnya juga agak lain Kayak film agak lain Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwa Holil Nafis Meminta Film Besutan rumah produksi Leo Pictures Berjudul Kiblat itu Tidak tayang di bioskop Melalui akun Instagramnya Beliau menuliskan Saya tidak tahu isi filmnya Maka belum bisa berkomentar Tapi gambarnya seram kok Judulnya Kiblat ya Saya buka-buka arti Kiblat Hanya kabah Arah menghadap orang-orang sholat Kalau ini benar Sungguh film ini Tak pantas diedar Dan termasuk Kampanye hitam Terhadap ajaran agama Maka film ini Harus diturunkan Dan tak boleh tayang Holil lantas memberikan kritik Kepada film itu Lantaran Penggunaan judul Kiblat Itu dianggap Bisa mengarahkan Ke promosi Yang sensitif Beliau lantas menunturkan Acap kali Menggunakan promosi sensitif Dan kontroversi Agar menarik perhatian Dan banyak penonton Tapi Kalau menyinggung agama Biasanya Malah tak boleh ditonton Beliau lantas menilai Bagaimana reaksi keagamaan Itu kerap kali dipakai Oleh para pebisnis Untuk menarik materi Lewat perhatian publik Menurutnya Hal itu tak bisa dibiarkan Dan harus dilawan Dan guys Dikanakan semakin ramainya Protes dan kecaman Yang dilayangkan Di media sosial Tim produksi pun Memutuskan untuk Menarik poster Dan trailer film kiblat Dari peredaran Meskipun belum Dua hari rilis Yakni pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 yang lalu Dan seperti yang dilansat Dari Tribun News Wakil ketua lembaga Sensor film Indonesia Yaitu Ervan Ismail Menyebutkan Bahwa film layar lebar Berjudul kiblat itu Belum masuk sensor Akan tetapi Untuk promosi iklan Ataupun poster film Tepatnya sudah Diterbitkan oleh STLS Atau Surat Tanda Lulus Sensor Dikatakan oleh beliau Bahwa sensor tersebut Menggunakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria penyensoran Adapun Pihak yang berhak Menarik poster Promosi film kiblat Yang dianggap Kontropersial itu Dari peredaran adalah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dengan menerima Masukan dari LSF Dan ketika ditanya Apakah LSF Akan menggelar Rapat khusus Mengenai film kiblat Ervan menyebutkan Bahwa pihaknya Akan memantau terus Perkembangan Mengenai kontropersi Film tersebut Well Jadi seperti itulah Bagaimana informasi Seperti kontroversi Film kiblat Yang mana Tim produksi dari film ini Itu sudah menarik Posternya Dari peredaran Dan guys Bagaimanakah Berapa kalian Tentang hal yang satu ini Nanti langsung aja Sampaikan di kolom komentar Anyway Cukup sekian ya Untuk hari ini I'm Silke Mame Dan aku juga mohon maaf Jika ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap Tindakan Dan sebagainya I'm sorry banget Dan mungkin Ada hal yang harus dikoreksi Nanti langsung aja Koreksi di kolom komentar Sampai jumpa Dan selamat beraktivitas Goodbye everyone Bye everyone